Rencana pemerintah Kota Padang menjadikan kawasan Permindo menjadi kawasan ramah disabilitas terus dikerjakan. Sepanjang 340 meter kawasan Permindo yang dimulai dari Simpang Mulya hingga Simpang Sari Anggrek telah ditetapkan sebagai kawasan pedestrian untuk para penyandang disabilitas. Pengerjaan yang telah dilakukan sejak bulan Agustus lalu ini ditargetkan akan selesai dan diresmikan pada 30 September mendatang. Kawasan Permindo ramah disabilitas ini nantinya akan bebas dari pedagang keki lima yang saat ini masih berjualan di kawasan tersebut. Saat ini lampu taman dan kursi di taman jadi salah satu yang akan dibangun. Pemerintah Kota Padang menjadikan pemerintah untuk menata kawasan Permindo. Saat peresmian, para pedagang diberikan libur selama 3 hari. Terus untuk jelang peresmian nanti para pedagang ini akan dipindahkan kemana bang? Kalau sementara di dalam surat diliburkan. Untuk para pedagang sendiri bagaimana tanggapannya untuk diliburkan? Ya, kalau kita sementara kepedagang nggak apa-apa lah kan, penting dapat berjualan aman. Oh, berarti kalau untuk kesehariannya nanti akan masih diperbolehkan di sini berjualan? Insya Allah, boleh dibuat. Trotoar dengan lebar 4 meter ini akan digunakan bagi penyandang disabilitas dengan tambahan beberapa fasilitas yang lengkap untuk membantu penyandang disabilitas. Trotoar juga dapat digunakan oleh masyarakat umum, namun diminta tetap mendahulukan penyandang disabilitas. Ikhlas Waisan, Padang TV